Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga Nangis buat orang Papua, gue juga bangga Salah satu youtuber asal Indonesia, Bobon Santoso menangis sesegukan setelah dirinya menceritakan tentang Papua Seperti diketahui, Bobon Santoso hadir di podcast Deddy Corbuzier Bobon menangis setelah menceritakan mengenai Papua Bobon Santoso merupakan youtuber yang fokus di bidang masak-masak besar Baru-baru ini, ia membuat konten masak di salah satu desa di Papua Hal tersebut langsung disambut antusias oleh warga setempat Dalam konten tersebut, Bobon Santoso memasak daging sapi yang begitu banyak dan dibagikan kepada warga setempat Konten tersebut membuat Bobon Santoso mendapatkan beragam komentar yang mendukungnya Mama selamat makan Dengan mama siapa? Depota Depota Enak mama, masakan kita hari ini Enak Ini ada lagi mama? Ada Ada lagi, luar biasa Mama pernah makan sapi? Tidak tahu Tidak tahu, ini pertama kalinya Wah luar biasa Ayo mama makan dulu Mama makan dulu Semangat mama Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Nah, lihat kan? Inilah, Antua baru bilang dia baru sekali makan daging sapi Dia baru tahu, dia tidak tahu ada daging sapi Tapi sekarang dia tahu ada sapi yang bisa dimasak seperti itu Jadi Bobon, thank you so much Kamu udah memberikan pengaruh dan dampak besar sekali lagi untuk Papua Thank you, thank you, thank you Someday, saya harap saya bisa ketemu sama kamu dan saya bisa langsung bilang terima kasih sama kamu Terima kasih sekali lagi by video ini Jadi buat dokter yang kemarin kritik, katanya konten ini menjijikan Dokter, turun yuk ke jalan, belajar lagi bagaimana cara peduli dengan orang lain Gak usah jauh-jauh ke Papua Ke pinggir jalan aja, kasih makan orang di sana ya dok Terima kasih banyak Jaga kritiknya dokter Wow, I wanna speak up guys Tenta Perjalanan kabungnya yang hebat Menurutku adalah Dia salah satu masyarakat di Indonesia yang wow, 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 wow Kenapa? Dari mana sih hatinya itu? Besar banget untuk masyarakat Papua yang luar biasa Kak, kalau datang ke Serwi Saya siap jadi relawan, saya siap bantu Kak Bobon masak Masak berapa? Seminggu juga bisa Saya jadi relawan gratis Kak Bobon bantu, Kak Bobon masak, masak kulit bumbu dan segala macam Ya, dan kenapa saya suka banget sama Kak Bobon ini Maksudnya kayak benar-benar dia itu melihat halangan terbawa loh Lihat orang-orang yang benar-benar kapan Maklum guys Ya, jujur aja sih Di Papua itu masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan untuk makan enak Sampai ada video-nya Kak Bobon yang saya lihat sama podcast-nya Sama Om Deddy for Gushar bahwa masih ada masyarakat di Papua itu yang gak tau daging sapi Mereka gak jawab sudah pernah atau tidak makan sapi Karena yang mereka gak tau sapi itu apa Wow, thank you Kak Bobon udah menjelajahi Papua Dan semoga ada selalu rejekinya, berkahnya untuk Kak Bobon bisa keliling Papua Melihat kampung-kampung yang masih sangat membutuhkan Meskipun not everyday ya Kak Bobon melakukan itu Tapi satu kali seumur hidup Mereka boleh merasakan makanan enak Yang dimasak oleh Steve Bobon Santoso langsung Itu adalah hal yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati selalu Kak Bobon Dan semoga selalu banyak berkatnya Dan semoga Kak Bobon selalu panjang umur sehat Selalu bersama keluarga Dan pokoknya doa terbaik loh untuk Kak Bobon The best kalau jempol ini bisa diangkat tempat-tempatnya Saya angkat untuk Kak Bobon Baik di Batu Ya banyak orang-orang baik di Indonesia ya Dan semoga mereka juga punya hati untuk menyumbangkan Papua Ya misupun banyak sih yang menyumbangkan tidak terlihat Tapi hal yang baru yang last saya lihat di Kak Bobon Ini karena ini karena masak-masak Jadi hebat Hebat-hebat Benar sekali Papua itu berada di atas emas Dan setiap kita yang berjalan di setanah Papua Pasti berjalan di atas emas Tapi orang Papua itu Ibarat seperti tikus Mati di dalam lumbung padi Ya Benar sekali yang dikatakan Kita mau kerja apa tidak ada pekerjaan Mau jual apa yang mau dijual Tidak ada uang disini Uang semua dibawa semua ke Pulau Jawa Ada otsus untuk orang Papua Sebagai gula-gula politik Sudah kasih kepala Pegang ekor lagi Kalau boleh itu seluruhnya kebijakan otsus itu Kasih untuk orang Papua Supaya orang Papua merasa bahagia salah bagian dari NKRI Jangan sepotong-sepotong Untuk orang Papua Kita saudara I love you Papua Saya juga pernah tinggal di Papua selama 4 tahun Yaitu di kota Sorong Di Rufay Saya mau menjelaskan kepada seluruh Indonesia Mau di pedalaman Mau di kota Kadang warga asli Papua Kadang hidupnya itu sangat-sangat menyedihkan Ya Allah Papua Kita bersaudara Papua I love you Saya sayang Papua Memudahan mau di kota Mau di pedalaman Warga asli Papua Diperhatikan Lebih diutamakan Karena Papua itu sebenarnya hebat Papua itu kuat Dan Papua itu baik-baik Ya kan Dan semoga warga asli Papua itu Lebih disejahterahkan lagi Orang Papua itu sebenarnya baik-baik loh Jadi buat kalian-kalian ya Yang ada di luar Papua Stop rasis ya Stop diskriminasi ya Semua itu sama Gak boleh dibedak-bedakan Mereka juga manusia Jadi jangan dibedak-bedakan Papua is the best Mudah-mudahan Kalau saya ada waktu Dan saya ada duit lagi Saya mau terbang ke Papua Karena saudara-saudara Saya banyak di Papua Papua Semoga Tetap tersenyum Semoga kalian tetap Tersenyum Bahagia ya Hidupnya Hormat untuk Warga Papua I love you Semoga Papua Lebih tersenyum ya Buat kalian-kalian Jangan rasis Sama orang Papua Jangan diskriminasi Karena Papua itu Teman kita Saudara kita ya I love you Bobon Santoso Pertama-tama Saya mau mengucapkan Terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sudah Memilih Anda Menjadi orang baik Di muka bumi ini Saya Salah satu Pengagum Dan Mengidolakan Anda Bang Bobon Terima kasih Atas kebaikannya Terima kasih Atas cintanya Tidak semua orang Memiliki Kerendang hati Seperti Abang Bobon Santoso Tuhan telah memilih Orang yang terbaik Yang dipersembahkan Untuk saudara-saudara kita Yang membutuhkan Saya juga bangga Dan saya Pernah melihat Di profil Abang Abang itu Seorang muslim Yang taat Dari keluarganya Semua muslim Yang taat Tapi pada saat Abang Membagi-bagikan Makanan Di Papua Di saudara-saudara kita Yang di Papua Abang dengan lancar Dan dengan Suka cita Mengatakan Tuhan Yesus Memberkati Faseh sekali Terima kasih Abang Bobon Tidak memilih-milih Suku Ras Agama Atau golongan Itulah Yang Dibutuhkan Di Indonesia Kalau ada beberapa Dan banyak orang Seperti Abang Bobon Percayalah Di Indonesia Khususnya Saudara-saudara kita Yang di Papua Tidak akan Kekurangan Seperti itu Sekali lagi Terima kasih Abang Bobon Sudah mengajarkan Kebaikan Dengan Keren dan hati Dengan ikhlas Tulus Luar biasa Salam sehat Untuk abang Sekeluarga Tetap Melayani Sesama Tetap Murah hati Dan saya Memohon Kepada Tuhan Sekiranya Tuhan Membalas Semua Kebaikan Abang Dan satu Lagi Seandainya 271T Kita Kucurkan Itu Bagaimana Indonesia Akan Hebat Indonesia Sehat Dan Tidak Mungkin Ada Orang Yang Belum Pernah Makan Daging Sapi Sehat Terus Abang Abang Luar Biasa Tuhan Yesus Menyertai Abang Dan Keluarga Serta Perjalanan Misi Baiknya Amin Bambor Bambon Kapan Masak Tingenampun Bambon Kapan Masak Tingenampun Bambon Kapan Masak Tingenampun Makan di Nambus